saklarnya dimana di kabel ini akan memakai kode warna hijau jadi teman-teman nanti penarikan kabelnya mengikut skema yang saya sudah tandai tadi hello guys welcome back to my channel kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara memahami dan membaca drawing electrical yang bisa disebut gambar instalasi listrik baiklah langsung aja kita ke pokok pembahasannya yang yang perlu ditahui kita harus memahami kode-kode lampu stop kontak dan skala berikut adalah kode ataupun simbol dari yang pertama adalah lampu kedua lampu juga tapi lain jenis lain yang ada dalam drawing ini yang ketiga adalah soket atau willet dibilang kalau di Indonesia dibilang stop kontak biasanya berbentuk setengah lingkaran dan ditambah dan yang ini adalah simbol ataupun gambar sebuah lighting dalam sebuah bangunan lab fisika kita lihat di sini ada enam titik dalam ruangan ini dalam electrical drawing dalam gambar instalasi listrik maksudnya simbol-simbol lampu kebanyakan memakai lingkaran lanjut pada jalur saklarnya karena lampu ini mesti ada saklarnya dimana di gambar ini kenal lampu ini memakai dua jalur lihat garis yang berpuncak dari saklar ini yang dilihat ada dua jalur satu jalurnya lagi menuju lampu yang sebelah dan satunya lagi menuju yang sebelah dengan arah yang berseberangan untuk lampu dan untuk memperjelas saya akan menunjukkan satu persatu dari dua lain ini yang pertama saya akan tandai dengan anak panah putih dan untuk garis yang kedua saya akan memakai kode warna hijau jadi teman-teman nanti penarikan kabelnya mengikut skema yang saya sudah tandai tadi mungkin ini bisa memperjelas lagi dan memudahkan perkejaan teman-teman nanti kalau oke untuk lampu dan saklar sudah jelas sekarang kita lanjut ke poin yang terakhir yaitu stop kontak gimana di ruangan ini ada 8 stop kontak yang sudah saya tandai dan penarikan kabelnya dan penarikan kabelnya mestinya harus paralel mengikuti angka-angka yang saya sudah tandai untuk mempermudah pekerjaan teman-teman nantinya baiklah mungkin itu yang bisa saya sering semoga bermanfaat bagi teman-teman selamat menikmati